Jadi kalau ada di sini pengacara yang mengatakan kalau dilaporkan Hakim Eman Sulaiman seluruh rakyat bergejolak saya mau lihat, gejolak seperti apa itu? Ini Hakim apa Dukun? Ini Hakim apa Tuhan? Karena itu tadi kami sepakat dengan beberapa tim akan melakukan perlawanan dan melaporkan Hakim Eman Sulaiman ini ke Komisi Nisyal dan Badan Pengawas Mahkamah Agung Saya akan melaporkan Hakim yang memutuskan tersebut ke KY Saya sudah sampai pada kesimpulan Saya meyakini mereka tidak bersalah Kenapa saya tampil di sini? Karena saya ingin membela yang tidak bersalah Saya tidak mau membahas itu karena saya sudah sudah melupakan diikhlaskan itu karena menurut saya itu hal kewajar Tidak wajar Peggy tidak boleh itu kemudian diikhlaskan Berita, bagaimana Peggy dibebaskan? Baru bangun Baru bangun Makanya di sini walaupun saya mantan Saya meminta maaf kepada keluarga Terima kasih Terima kasih banyak Pak Semoga saya bisa salam berkeluarga Pak Terima kasih Inhere, always inhere Jangan lupa buat yang belum subscribe Silahkan di cengkli Buat yang belum dapat notifikasi Silahkan di cengkli Yo! Santi people Netizen Ya mungkin gak sengaja lewat Tonton video ini Mohon izin Masih pada kuat gak Staminanya Ini sepertinya banyak banget yang harus dikawal ya Selain proses PK yang diajukan oleh Sakatatal Proses PK juga yang diajukan oleh tim Peradi Ada juga ketiga-tiganya nih Peggy Setiawan, tim Peradi Dan juga tim Sakatatal yang melaporkan AEP Juga ini tadi malam Dikabarkan sama Bang Rasman Dan tim Akan melaporkan Hakim Eman Sulaiman Ya Allah Iya itu dia Makanya aku menanyakan nih Gimana staminanya Santi people juga teman-teman netizen yang kemungkinan lewat Mohon kalau masih ada staminanya Mohon dikawal Ini mah aduh Sekarang udah mengarah ke Hakim Eman Sulaiman lagi Kita meluncur nih pelan-pelan Meluncur Ninyo Sampai dua kali ditekenin di acara Ainyo semalam Akan melaporkan Juga ada sedikit apa ya Kayak yang aku tangkap sih Menantang netizen Emang mau gejolak kayak gimana sih Kalau gue ngelaporin Hakim gitu kan Ngelaporin Hakim Eman maksudnya Terus dikonfirmasi juga oleh timnya Tadi pagi Dan Bang Rasman juga semalam Begitu keluar acara Ya memang benar Sepertinya akan melaporkan gitu Serius nih mau ngelaporin Hakim Eman Sulaiman nih Kita lihat dulu Ini yang semalamnya diripost sama Waras Nalar Jaki-jaki bawah Play Perkenaan dengan penetapan tersangka Atas diri pemohon Dan termohon Ini Hakim Dia paham hukum atau dia dukun Kok putusan lebih lanjut? Putusan lebih lanjut itu artinya Ada putusan yang akan keluar ke depannya Dan dia tidak tahu faktanya seperti apa Kok dia bilang Itu sepertinya mengikat untuk yang akan datang Bertentangan dengan Bertentangan dengan PERMA Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 Bab 2 Tentang objek dan pemeriksaan pra-peradilan Judul besarnya adalah Larangan Pengajuan Peninjauan kembali Putusan pra-peradilan Itu dia isi dari PERMA nomor 4 2016 Pada bab 2 Objek dan pemeriksaan pra-peradilan Pasal 2 Ayat 3 Putusan pra-peradilan Yang mengabulkan permohonan tentang Tidak sahnya penetapan tersangka Tidak menggugurkan kewenangan penyidik Untuk menetapkan Yang bersangkutan sebagai tersangka lagi Setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti Yang baru dan sah Yang berbeda Dengan alat bukti sebelumnya Yang berkaitan dengan mati perkara Nah kalau Hakim Eman Sulaiman baca ini Dia tidak mungkin keluarkan poin 5 ini Bung Eman Poin 5 Dia sepertinya sudah mengikat Putusan berikutnya Akan berlaku dari putusan dia ini Ini Hakim apa Dukun Ini Hakim apa Tuhan Karena itu tadi kami sepakat Dengan beberapa tim Akan melakukan perlawanan Dan melaporkan Hakim Eman Sulaiman ini Ke Komisi Judisial Dan Badan Pengawas Mahkamah Agung Baik itu tentu hak Tapi saya tanya Tunggu dulu Saya potong dulu Sebentar Bahwa Peradilan kan tidak bisa Dibanding dan lain sebagainya Artinya keputusan sudah inkrat Iya Kita apresiasi Kita menghargai putusan Hakim Saya katakan Kalau Hakim mengatakan bahwa Dia Menyatakan Penetapan tersangka Selesai sampai dari situ Tidak mengikat ke berikutnya Jadi Hakimnya akan dilaporkan ke KY Iya Dan timnya sudah dibentuk Atas kesalahan Iya Yang kita duga Pertama Melampaui Kewenangan Dan melakukan putusan Yang ultra petita Sebenarnya kan gak tau ya Yang aku takut Balik lagi ya Kita makan kacamata awam Menit izin doang Yang menangkap Kenapa yang poin lima itu ada Karena poin satunya Mengabukkan seluruhnya Seluruhnya itu ya termasuk Error in persona Jadi sudah salah orang gitu Selain salah prosedur Salah orang juga Jadi berikutnya Berikutnya tidak berlaku gitu Tidak bisa gitu Ibaratnya udah si PGT keluar dari Pusaran kasus Vina Ini bukan dia Dia masalah orang gitu Dari data-data yang ada juga Salah orang Ibaratnya begitu kan Kalau yang kita tangkapnya ya Iya bener-bener Cuman kan ya Gimana ya Kita kan ya cuman taunya Sebatas itu Gak tau kalau lebih lanjut Di hukumnya tuh Kayak gimana Kita gak terlalu tahu dalemnya Iya Jadi aku jujur Denger kayak gini Wah apa iya gitu kan Jadi agak ketar-ketir ya Agak gue ya Makanya mau minta Para bantuan Para presently people Netizen Untuk bantu mengawal nih gitu Ibaratnya nih Gimana nih Terus juga Di sesi ini tuh Pak Tony sempat mengingatkan Pak Tony kan ya udah lumayan Di kasus ini kan Lumayan nyemplung banyak Ke netizen gitu ya Mengingatkan Ini mah Takutnya Kalau misalkan dilaporin Kayak memang nih Banyak netizen yang bergejolak nih Ibaratnya Mengingatkan gitu Ada respon juga dari Bang Rasman Beruncur Ninyo Di ripos sama Agus Salim nih Ceki-ceki bawah Play Hukum dijalankan Bukan karena netizen Hukum dijalankan Bukan karena provokasi Jadi kalau ada disini Pengacara yang mengatakan Kalau dilaporkan Hakim Eman Sulaiman Seluruh rakyat bergejolak Saya mau lihat Gejolak seperti apa itu Dan saya Bersama dengan tim Akan melaporkan Kukumi Sudisyal Kenapa? Karena itu hak saya Untuk menilai Apakah putusan hakim ini Jalan atau tidak Saya mau lihat Saya bergejolak apa Masyarakat Indonesia Dan kalau itu Bahasa itu adalah Bahasa yang serius Artinya ada provokasi Yang dibangun Melalui forum ini Yang kedua Saya memberi pesan Yang terang-benderang Kepada Paul Dajabar Lakukan upaya Untuk membuat surat Ke badan pengawas Mahkamah Agung Tentang Putusan hakim Terkait dengan DPO Apakah dipanggil dulu Tiga kali Kemudian diperiksa dulu Sebagai calon tersangka Sementara dia DPO Itu poinnya Agar kita paham Bahwa besok-besok Kalau orang DPO Dipanggil dulu Calon tersangka Dan kalau dia lari Baru kita lihat Akibat hukumnya Seperti apa Berikutnya Kita minta Paul Dajabar juga Dan atau siapapun Masyarakat Indonesia Untuk mengajukan Judicial Review Kemahkamah Konstitusi Tentang putusan ini juga Terkait dengan beberapa hal Termasuk Contoh Sekuat apa sih Perpol Sekuat apa sih Perkap Sekuat apa sih Perkabar Karena itu Saya minta Kita semua Penegak hukum Dan masyarakat Indonesia Untuk secara Logika Memandang ini Kenapa Karena Menurut pandangan saya Putusan ini Tidak menyelesaikan Masalah Tapi Masih ada yang harus Kita selesaikan Perkara saudara Peggy Sudah dibebaskan Itu hak Konstitusional dia Tapi tidak berarti Ada proses hukum Yang berikutnya Hukum Enggak aku Aku pertama Kengerian aku nih Ketika nantangin Edison Aku yang ngeri sendiri loh Aku ngeri sendiri loh Yang kedua Aku Lumayan mempertanyakan ya Kenapa kok Posisinya Kenapa ya Kok keberatan gitu Iya Karena gini Kuasa hukum Gak usah kuasa hukum Kakaknya korban sendiri deh Kakaknya Fina pun Merasa Iya iya oke Puas dengan putusan ini Iya Ibunya juga kemarin Ibunya juga Iya merasa senang Dengan putusan ini gitu Yang ibaratnya Ada di pusaran case ini gitu Iya Yang Apa namanya Yang Dia tuh korbannya loh Iya iya Itu yang sempat jadi pertanyaan juga Kenapa ya Ada apa ya gitu Atau mewakili siapa ya Ini Bang Rasman dengan tim Aku sempat mikir Mewakili siapa ya Kok Setidak puas Setidak terima ini Dengan putusan Putusan Bapak Hakim Eman Sulaiman gitu Yang kalau aku tangkap Ditoktik gitu kan Ya 90% FQP nya Ya tentang putusan Pada saat itu ya Bisa dibilang 98% 99% Komenters pada setuju Dan merasa puas Bahkan tadinya aku sempat Mau bikin ini loh Kompilasi Nobar putusan loh Warga-warga biasa Yang nobar putusan Happy Mendengar putusannya gitu Tapi karena Ini tiba-tiba muncul Ada Upaya untuk Melaporkan Bapak Hakim Wah kita up dulu deh gitu Sekalian Minta bantuan Sante people Netizen gitu Ini gimana Aduh Liar aku maaf Iya terus bahas DPO Kalau misalnya DPO Apakah Kalau misalnya statusnya Udah DPO Apakah perlu Masih dipanggil Untuk diperiksa lagi Nah kan ini Aku gak tau ya Bang Rasman Ikutin Sidang peradilannya Karena kan yang dibahas itu Ya sebelum ditetapkan Jadi DPO Iya Proses penetapan Menuju DPO nya Iya Prosesnya Kalau udah prosesnya aman DPO nya baru Disikat Ini prosesnya gitu Tapi yang gak tau Kita makan amatir Netizen Kita mau orang awam Gimana Aduh Memungkankan ini Sante people Terus ditekankan juga Oleh anggota timnya Yang membenarkan Bahwa akan ada Upaya pelaporan Hakim Eman ini That's why Aku minta tolong banget Sama netizen Sante people Tolong bantu dikawal Ini Kenapa Nanti kita jelasin Iya mana netizen Ditantangin lagi Seberjolok apa Saya pengen tau Katanya Dia tantangnya Kita kasih nextnya Nia Di repos Atau dia Di repos Sama oposite 99 Biorka Ini ciki-ciki Wow Play Saya sebagai ketua Kongres Pemuda Indonesia DKI Jakarta Saya akan melaporkan Hakim yang memutuskan tersebut Ke KY Kenapa saya melaporkan Karena disitu Saya menilai Saya mempelajari semuanya Itu bertentangan Dengan undang-undang Itu yang akan saya laporkan Saya akan melaporkan Hakim yang memutuskan Bahwa perkara PEGI itu Bahasanya Di Apa namanya Dibebaskan itu Itu ada Keganjilan Disitu menurut saya pribadi Nanti Nunggu Ketemu saya Nanti di KY Tunggu Satu dua hari ini Saya akan membuat laporan Ke KY Mau dilaporin ke KY Kalau kita mengacu Sama video kemarin Yang kita react Saat Bang Resa ngomong Tidak bisa Untuk dilaporkan ke KY Karena KY hanya menilai Perilakunya Bukan-bukan putusannya Tapi ya upayanya Silahkan Monggo dilakukan Cuma aku sempat Kepikir begini Ini kan ada Tim yang Merasa tidak puas Dengan Putusan Hakim Eman Yang menyatakan Erot in persona Tersangkannya tidak sah Intinya PEGI bebas Aku jadi ingat Omongan Bang Hotman Paris Saat dia Bilang Ada yang Ngedatengin Oke Meminta dia jadi kuasa hukum Tapi PEGI harus masuk Oh iya Apa-apa Ada hubungan Sama Orang yang sama Yang meminta Tim ini Gak tau juga Cuma aku jadi keinget aja Oh iya apa ini Orang yang sama Karena kan permintaan Kepada Bang Hotman Paris Kan kayak Kekeh banget nih Ini si PEGI ini Ditarget banget Bidik banget gitu Apakah orang yang sama Gak tau juga Cuma aku tiba-tiba Keinget aja tadi Oh iya apa jangan-jangan Jangan-jangan Gak tau Kita kasih anti people aja Buat menganalisa Kira-kira siapa Yang meminta Gitu Karena Ya bisa dilihat aja Itu beberapa orang Yang gak setuju Gitu kan Iya-iya Di saat Semua media deh Semua media Wah ngerasa happy juga kan Peliputan ya Wartawan yang Sampai malam-malam Sampai nginep-nginep Di base game Wartawan demi besoknya Bisa breaking news lagi Ngerasa happy Warga-warga setempat Netizen Citizen Semuanya Terus tiba Di saat Semuanya happy Itu ada yang Tidak terima Dan memutuskan Untuk melaporkan Hakim Eman Atas putusannya tersebut Karena Kalau PEGI Sis Karena bulir 5 itu Ya semalam juga Dainfokan Udah rilis tuh Surat SP3 Penghentian penjadikan Jadi sepertinya PEGI tuh Bener-bener udah clear Udah bersih Sekarang hakim Eman yang diincir gitu Iya Tapi disini aku mau Fokus Apa komenannya Yang mana Pertama kita ini nih Baca yang bantekin lah Katanya Kota Kongres Indonesia Pemuda DKI Jakarta Tolong jelaskan Para pemuda DKI Cara kalian milih Bapak ini Jadi ketua kalian Katanya Jelasin caranya Katanya Cara kalian memilih Iya Terus yang bawahnya tuh Warung Bima Maaf cuma menanya Ini orang siapa sih Pengacara apa Def Collector Wah parah-parah kamu Ini jelas-jelasin Ini kuasa hukum dong Gimana sih warung Bima Kacau Kita kasih nextnya Ninyo Ini menarik nih Di channelnya Bang Novel Baswedan Ada sedikit analisa Dari Bang Reza Indragiri Yang pastinya ditunggu-tunggu Sama Santi People Terkait putusan Dari poin kelima ya Putusan hakim ya Yang sekarang ibaratnya Dipermasalahkan oleh Bang Rasman Bang Rasman dan tim gitu Dan memutuskan untuk Melaporkan Bapak Hakim Ini analisanya dari Bang Reza Indragiri Cegi-Cegi Bapak Secara tidak langsung Saya membuat Tafsiran bagaimana Sebabannya Kalau saya bahwa itu bisa dilihatin Tadi Mas Novel kan bertanya nih Selanjutnya bagaimana nih Sebelum terjawab Secara tidak langsung Saya membuat tafsiran Bahwa Hakim Praperadilan Yaitu Yang Mulia Eman Sulaiman Secara tidak langsung ya Sudah memberikan perintah Kepada tim kuasa hukum Pegi Setiawan Untuk bekerja Apa itu yang harus dikerjakan Ada dua hal Pertama Mari kita cek Di dalam putusan itu Butir kelima Butir kelima itu Ini manifestasi Betapa Eman Sulaiman Adalah hakim Yang menurut saya Visioner Barangkali dia Mengendus Bakal ada Tanda petik Situasi yang tidak Menyenangkan berikutnya Yang potensial Dialami oleh Pegi Setiawan Karena itu Buru-buru dia kunci Bahwa penetapan Apapun Keputusan Apapun Yang akan Menersangkakan Kembali Pegi Setiawan Dianggap Tidak sah Apakah itu Kita anggap Sebagai ultra petita Silahkan saja Sarjana Hukum diskusi Tapi saya membuat Tafsiran positif Ini adalah cerminan Seorang hakim Visioner Yang mengendus Seakan-akan Akan terjadi Sesuatu Yang tidak menyenangkan Pada Pegi Setiawan Karena itu Buru-buru dia Tanda petik Amankan Dengan butir kelima Berarti Teman-teman Kuasa hukum ini Termasuk Kang Muhtar ini Harus berpikir Bagaimana menjaga Pegi Setiawan Semaksimal mungkin Agar butir kelima itu Betul-betul Terjaga Terrealisasi Itu tugas pertama Gila Kunci Jadi biar Tidak usah Ngubuk sama si Pegi Terus Atau mungkin Bapak hakim Mengendus Dari berkas perkara Sebelumnya Beres Kalau ngebek di si Pegi Terus Ntar ditersangkain lagi Tanding lagi Ya gak akan selesai Pegi amanin Jadi sekarang bisa bergeser nih Fokus netizen ke PK Kan begitu putusan Pegi Kompak tuh Tim Pradi Yang mewakili Lima ya Lima Lima narapidana PK Timnya Bang Parhat Yang mewakili Sakatotal Ngajuin PK Terus Mereka bertiga nih Tim Pegi Tim Bang Parhat Tim Pradi Sama-sama ngelaporin Ayep dan Dede Ini aku suka banget nih Tiga tim pengacara Kompak gitu Sama-sama ngelaporin Ayep dan Dede Dan sekarang bergeser nih Jadi mungkin ya Gak tau ya Mungkin itu Mengendus Gitu adanya Sepertinya Sepertinya nih Ah gue buat seperti ini aja nih Tak biar ngegeser lu Biar sekalian bongkar Semuanya kali ya Apa kayak gimana Iya Kalaupun memang ada DPO itu gitu Yaudah lu cari yang lain Toh ini kan udah jelas-jelas Ini salah orang gitu Ngapain ngubek disini mulu Yang gak akan nemu Mungkin kayak gitu kali ya Iya Karena ada video ini juga meluncur Jus Ninyo Ada Kang Deddy Beserta Tim Peradi Yang menemani Keluarga terpindah Dan Kasus Vina Buat ngelaporin Ayep dan Dede Kemabes Polri Karena dengan hasil Pra-peradilan yang Memenangkan PG ini Secara gak langsung Menyatakan bahwa Saksian si Ayep Ngaco nih Karena Ayep kan Di media-media Saksiannya benar-benar PG yang itu Dan ternyata bukan Dan dihentikan juga Penyidikannya Kan bukan dia gitu Nah disini yang menarik Dari 23 menit ini Momen yang menarik adalah Saat Kang Deddy Mendeklarasi sekarang Sudah full dukungan Dan kesimpulan Kemarin kan masih Investigasi mandiri gitu Sekarang dia udah Full mendeklarasi Bahwa gak percaya Yang terpidana ini melakukan Bahkan kalau bisa Ngeliat mukanya Sampai seperti Agak emosional Ceki-ceki bawah Play Kemudian mengenai Grasi Saya pikir gini deh Itu kan aspek Psikologi Orang yang sudah Diponis penjara Seumur hidup Yang hidupnya Ada di tangan Para penjaga Leput lapas Kemudian didatengi Ditawarkan Nanti ada Keringanan hukuman Gak ada pilihan Bagi mereka Apalagi mereka Tidak memiliki Kecakapan Di bidang hukum Saya pikir siapapun Yang merasakan itu Akan mengalami Peristiwa yang sama Dan mungkin akan melakukan Yang sama Karena gak ada pilihan Tetapi kan Seluruhnya harus dikoreksi Saya katakan Sekali lagi Saya meyakini Bahwa mereka Tidak bersalah Saya sudah sampai Pada kesimpulan Saya meyakini Mereka tidak bersalah Kenapa saya tampil disini Karena saya ingin Membela yang tidak bersalah Memberikan ruang Dan jalan Agar mereka terbebas Tidak boleh negara ini Menghukum orang Yang tidak bersalah Kan gitu Dan ini Saya sudah bicara dengan keluarganya Saya sampaikan disini Bahwa Kekeliruan dalam pandangan kami Atau peradilan yang sesat ini Pada akhirnya Andai kata Mereka terbebas dari hukuman dengan PK Mereka sudah ngomong Tidak akan menuntut apapun Pada negara Dia hanya ingin Keluarganya bebas Silahkan Bu ngomong Sudah ditekankan Posisi sudah diambil Kalau kemarin masih Ini ya Ibaratnya Kayak ngambil posisi Yang seperti di tengah Gitu kan Sekarang sudah ditekanin Sudah punya kesimpulan Dan sudah bisa dipastikan Kalaupun nanti Hasil PK Menyatakan bahwa Ya mereka tidak terbukti bersalah Atau Tidak bersalah Terpindah di dalam Keluar kan Dikasih kesempatan Untuk menuntut Sudah bisa dipastikan Tidak akan menuntut Apapun Jadi ibaratnya Kalau dikabulkan pun Negara tidak ada Kerugian apapun loh Gitu Jadi tidak ada beban nih Takutnya kan ada pertimbangan Ini kalau aku tanggap Kalian dari mengantisipasi Takutnya berpikir Anjir 8 orang nih Kalau misalkan Dikabulkan Satu orang yang 10 miliar Sudah 80 miliar Menghindari kerugian negara Tapi sudah dipastikan Untuk tim peradi Tidak akan menuntut Ganti rugi apapun Tadi ya Jadi biar bisa plong Oh periksa nih Nanti kalau ke gap Gimana minta ganti rugi Tidak sudah dipastikan Tidak minta ganti rugi Jadi bisa plong Merisanya Terus kalau aku tadi Setuju Waktu yang statement Yang awalnya Yang masalah Yang masalah gerasi Itu kan Yang namanya orang Yang tidak mengerti hukum Anggeplah Ya paling tahu Cuma sedikit-sedikit Sudah dikasih Dikasih hukuman Seumur hidup Terus ditawarin Ayo kamu Begini-begini ya Biar kamu diringanin Ya pasti Ya aja Karena kan Tidak tahu Prosesnya Gimana Grasi itu Sebenarnya apa sih Kan cuma tahu Ya dapat Keringanan doang Siapa sih yang Tidak nolak Apalagi pengetahuan Hukumnya Tidak tinggi Tidak tahu ya Tapi ini juga bisa Mungkin nanti Di Apa ya Bukan diserang Kalian Di konter Dari sisi Pengacara Pada saat itu Tidak mengetahui Bahwa ada permintaan Grasi Karena kan waktu Casenya Jessica Permintaan Grasinya Diwakilin oleh pengacara Dan pengacara harus mengetahui Pengacara Terpidana Bagi pengacara Ajukan Nah ini Tidak dari pengacara Mungkin itu bisa dikontem Di sisi itunya Semakin panas Semakin seru Nih ya Tidak dikasih kendor Tidak dikasih nafas Baru enjoy sedikit Langsung Ada PK Saka Tata Oh iya Belum kita kasih nih Yang apa Statement Bang Farhat Abbas Dan tim nih ya Ini juga ada PK dari Pradi Kita menuju ke nextnya deh Cus Nih ya Ini ada sedikit momen Yang meng-capture Keceriaan sih Aku fokusnya ke disini Keceriaan Saka Saat mendengar kabar Peggy bebas Dan hari di hari yang sama juga Tim Kosakum Saka Kan mengajukan PK Ya mungkin yang aku tangkep Disini Saka menganggap bahwa Oh ternyata masih ada yang lurus kok Masih bisa nih Gitu kan Gue masih punya kesempatan lagi nih Dan gak lupa Senyumbu Titin Bang Krishamurti Dan Bang Farhat Bang Farhatnya gak infram nih Ceki-ceki wawaw Lai Ceki sudah bebas hari ini pengadilan Berarti kamu gak usah takut intimidasi lagi Kalau kamu dipanggil polisi Kita takutin Atau dimarah-marah Jangan Ada hukum Ada Pak Hakim Ya semangat ya Karena Saka perkasa Bukan perkosa Gimana Cukup Baru pangun Siap loh Hari ini tau kan agendanya kita Kamu senang gak Peggy bebas Mau masukkan PK Ya kan ke pengadilan negeri Gimana dasar putusan Berita Udah senang gak Peggy Peggy dibebaskan Baru bangun Baru bangun Baru bangun Belum ikutin Peggy bebas Hari ini putusannya Dikabulkan Oke Jadi dengan sendirinya Enak kalau kayak gini Kompak nih Wah ini bisa nih Karena merasa senasib Sepenanggungan kali ya Tapi disini bisa kita lihat ya Seiring berangsurnya Waktu gitu ya Saka tau kan bisa senyum lagi Kalau kita flashback kemarin-kemarin Itu lempeng Ngomong kayak orang bingung Linglung Sekarang udah happy lagi Butitin Gak lupa nih Butitin Salah satu yang Ngetrigger Iya ngetrigger case Dari sisi terpidananya Iya Ngebacot sana Ngebacot sini Dibully sana Dibully sini Tabrak terus Dan sekarang netizen Berbalik ngedukung gitu Jadi tugas netizen nih ya Duh mohon maaf Kalau banyak ya Iya Jagain Peggy Sesuai titipan Bang Resa Indergiri tadi kan Iya Takutnya dibidik lagi Jadi tersangka Kawal PK Saka Tatal Iya Kawal PK nya Dari 5 terpidana Yang tergabung Dalam tim peradi Yes Kawal juga Bapak Hakim Eman Sulaiman Iya Terus juga Kawal pelaporan Aeb dan Dede Dari 3 kubu pengacara Karena tiga-tiganya sama Ngelaporin Aeb sama Dede Wah 5 tugas saya Mohon maaf ya Mohon izin Banyak tugas Netizen nanti people Mohon izin ini mah ya Yuk kita kawal bareng-bareng Iya ini mah kayaknya Netizen harus bagi tugas Ada yang awal ini Ada yang awal itu Ada yang awal itu Gitu kali ya Kerja keras banget Sumpah kerja keras Nih udah ini beres nih Misalkan semuanya sesuai dengan Keinginan netizen nih Ada lagi satu Kawal Apa kejadian sebenarnya Laka tunggal atau ada pelakunya Kalau ada pelakunya Kawal Siapa Wah panjang banget tugas Jadi mohon izin Mohon maaf Ngerepotin Teman-teman netizen Teman-teman santui people Mohon maaf Kita kasih nextnya Ninyo Dari Peggy dan Ibu Yanti Yang berkomentar Soal Aeb nih Tapi aku gak ngerti videonya Kayaknya depannya kepotong Dari kompas Di cegi-cegi bawah Play Bahwa saya melihat Di wala penjara itu ada saya Nah itu logika dimana loh Saya kan lagi dikerja di Bandung Saya punya saksi di Bandung itu Banyak loh Sama teman-teman Keluarga Sama yang lain Bahkan mempunyai rumah Sebuah ada Nah itu Yang saya sayangkan Seperti itu sih Tapi secara peribadi Personal Apakah Kang Peggy sendiri Mengenal Aeb atau tidak Sama sekali Tidak pernah kenal sih Tidak pernah kenal sama sekali Baru mendengar saat Dia memberikan kesakian Ya benar Saya juga Kaget Ini Aeb itu siapa Apakah mungkin Setelah Anda Dalam penahanan Atau mungkin Dapat cerita bahwa Ini akhirnya Anda mengetahui Sosok siapa Atau motif apa Akhirnya Aeb ini Bisa memberikan kesaksian itu Atau gimana sebenarnya Saya kurang tahu Saya tidak tahu Soalnya saya selama di dalam itu Tidak sama sekali Tidak ada berita di luar Jadi saya tahu Tidak juga Bahwa gini-gini Sekarang-sekarang Berarti Anda Sama sekali tidak mengenal Aeb ya Motif pun Apakah mungkin Anda mengetahuinya Aeb akhirnya melaporkan Kesaksian Memberikan kesaksian Menurut Anda palsu itu Sama sekali tidak Sama sekali tidak tahu Bu Untuk dari keluarga sendiri Karena melihat Ada kesaksian palsu ini Dari tindakan Kuasa hukum sendiri Seperti apa Ya itu Tadi kami Tim kuasa hukum Sepakat untuk Membuat laporan Terhadap Aeb Karena memberikan Keterangan rasu Karena kasihan juga Limana pidana itu kan Karena kesaksian Aeb juga Jadi kita mungkin Akan mengajukan Laporan Untuk Aeb Itu berarti terkait Dengan laporan Aeb sendiri Bu ini kita Melihat lagi Terkait dengan Dan ada beberapa Kuasa pengacara Yang mengatakan bahwa Memang terkait dengan Pembebasan PG sendiri Ini Memang sampai saat ini Untuk sebagai tersangka Mungkin bisa Ketika Dari peradilan ini Bahwa Status Tersangka bisa Kemudian Jika ada bukti yang baru Bisa Diteruskan kembali Nah dari kuasa hukum Sendiri bagaimana melihat Ya kalau udah SP3 kan Untuk penyelidikan Terhadap PG Berarti sudah Diberhentikan Kalau PG melakukan Tindakan hukum Yang lain Ya mungkin Itu baru Ada Pemanggilan Atau apa Itu untuk Kalau PG melakukan Kesalahan yang lain Kalau ini kan Sudah tidak ada Tidak terbukti Bahwa PG Setiawan itu Pelaku Jadi clear ya Semalam juga Di acara Live-nya I News Pak Tony langsung Ngasih tau nih Surat SP3 nya Yang bener-bener Udah stop PG dalam Nggak ikut ke pusaran Ini ya Kasus Vina Cirebon ini Tapi menariknya PG ini berarti Mematakan hati Aeb Mengecewakan hati Aeb Karena di satu sisi Aeb bilang Oh ini apal bener saya Gitu kan Seolah-olah Wah Aeb tau banget Tapi disini PG Nggak tau Mohon up Aeb cintamu bertepuk Sebelah tangan Disini PG aku Mikirin point of view dia Kenal kagak Mungkinnya tau juga Enggak Tiba-tiba ada orang Ngomong ya apal bener saya Ini pelakunya nih Ada nih Atau kumaha Atau Aeb Iya masalahnya kan Iya kalau rumahnya Dekat situ ya mungkin Si Aeb yang lihat Tiap hari gitu kan Ini masalahnya kan Jauh rumahnya Terus si PG nya juga Di Bandung gitu Apal dari mana Atau mungkin Aeb Memantau kan Katanya PG SMP nya Dia sampai sebelah Dari PG SMP memantau Aku ingin sekali Berteman dengan dia Gitu mungkin Gak lah Kan Aeb dari 2000 Berapa kan Dia 2000 Dia cuma 2011 Dia cuma 5 tahunan Emang nggak jelas Si Aeb Berarti udah Bisa dipastikan ya Udah ada 3 tim Kuasa hukum Yang kompak Melaporkan Aeb Dan Dede Dede hokinya Nggak pernah keluar Jadi netizen Nggak tau nih Dimana Posisinya Dede Kayak gimana Bentukannya Tapi perihal Aeb ini Mungkin karena Pernah didatengin juga Sama Kang Deddy Rumahnya Udah ada temen-temen Jurnalis yang Memantau rumahnya Dan sesuai duga netizen Nggak ada Di situ Dengan alesan Aeb memang sering Meren tahu-meren tahu Jadi tidak diketahui Keberadaan keluarga Macam apa Meluncur Ini dia menambahkan Dan alamat Lengkap rumah Aeb Cekiki Begir Ska Pegi Setiawan Dinyatakan bebas Melalui sidang Pra-peradilan Aeb Saksi kasus tewasnya Vina dan Eki Di Cirebon Yang merupakan Warga kampung Pilar Bulak Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Jawa Barat Keberadaannya sudah tidak lagi berada di rumah keluarganya. Salah satu anggota keluarga menyebut Aeb sudah tak lagi berada di rumah keluarga itu sejak mencuatnya kesaksian Aeb yang membenarkan bahwa Peggy Setiawan alias Perong berada di lokasi kejadian saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki di Cirebon. Suasana rumah keluarga Aeb di Cikarang saat ini tampak sepi. Hanya ada aktivitas dari kakak, orang tua Aeb serta sepupunya yang biasa berjualan di depan rumah. Keluarga mengaku tak mengetahui kasus yang menimpa Aeb. Bahkan keluarga menyebut Aeb memang kerap berpindah-pindah atau merantau bekerja. Sehingga keluarga tak banyak tahu tentang keseharian Aeb. Sekarang berarti di mana? Tidak tahu, kemarin mama kamu tidak pernah melihat ini. Inilah, tahu nggak perbedaannya? Perbedaannya yang kabur sama yang emang rantau beneran, ya bisa kita lihat ada beberapa, kemarin ada juga yang dicari kan, seorang bapak-bapak dengan anaknya. Pihak keluarga ngejawab, nggak tahu keluar, kemana gitu. Seolah-olah nggak tahu. Ini sekarang Aeb ditanya, nggak tahu kemana. Pada saat Peggy ke Bandung, emaknya didatengin pihak kepolisian ditanya, di mana? Ya di Bandung. Iya. Tahu. Ya kerasalah perbedaannya gitu kan, yang menyembunyikan sama yang enggak. Ya kali emak nggak ngerti anaknya mau kemana gitu. Ya nggak tahu ya kalau misalkan ternyata mereka ini tidak dekat hubungannya, tidak saling berbicara walau serumah gitu. Sehingga bepergian pun tidak memberitahu mau kemana, mau kemana gitu kan. Ya kerasalah bedanya lah ya. Pada saat emaknya Peggy ditanya, di Bandung lagi kerja. Iya itu kalau aku yakin kalau misalnya ditanya, di Bandungnya di mana? Pasti dikasih tahu juga. Orang emang juga kenapa. Nggak tahu, ditelepon aja nih bapaknya. Lalu kerja sama bapaknya. Terus ini aku mau menerkan reka gitu, mau berasumsi gitu ya. Katanya kan dia menghilang, emang hilang nggak usah menghilang deh. Merantau. Merantau semenjak mencuatnya kasus Peggy ditangkap gitu kan. Aku menerkan reka, jangan-jangan dia pergi merantau semenjak setelah podcast sama siapa? Kang Deddy. Habis itu yang ketemu Kang Ferry. Kang Ferry mana? Ketemuin saya sama Aeb gitu kan. Nah habis itu kan udah nggak bisa dihubungin. Kamu terlalu negatif. Jadi semenjak podcast dengan Kang Deddy, dia itu kan dikenal. Wah ini orang jujur. Ini orang daya ingatnya kuat. Akhirnya banyak yang merekrut kerja gitu. Makanya dia bisa merantau. Bekerja kan dia bilang merantau. Merantau bekerja dong. Nggak mungkin dong nggak bekerja di kota orang gitu. Ya itu. Jadi dari podcast si Kang Deddy, wah bagus nih orang. Daya ingatnya kuat. Jujur. Pandangan matanya jauh. Jadi akhirnya banyak yang merekrut kerja. Mungkin akhirnya dia, aduh anjir geli banget. Sampai jumpa. Aeb mana ma'ah. Nggak liur wae si Aeb mah. Ngerken wae platte. Mana ma'ah Aeb. Tolonglah. Resetnya di bawah. Bikin malu platte kan. Cikarang, Kerawang, Cikampek itu kan platte. Oh platte. Platte. Tolonglah. Aduh liur si Aeb mah. Kita kasih nextnya. Yes. 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 Lagi. Dan lagi di live semalam. Ainews ada Bang Reza diundang juga kan. Saat diberi kesempatan, Bang Reza masih sempat-sempatnya memulihkan harkat dan martabat Pegi Setiawan. Kemarin ini di TV One ya. Ini di Ainews ya. Ceki-Ceki bawah. Play. Supaya lapang dada saya, izinkan saya menyampaikan satu hal terlebih dahulu terkait dengan Pegi Setiawan. Di program Rakyat Bersuara inilah kali pertama secara real time saya berhadap-hadapan dengan orang yang luar biasa ini. Kenapa saya katakan luar biasa? Di ruang sidang pra-peradilan, tanda petik sudah dibuka serbaneka aib orang ini. Disebutlah Pegi Setiawan sebagai sosok yang manipulatif, sebagai sosok membohong. Tambahan lagi. Tadi dia memberikan testimoni betapa dia diberkuli. Kemudian para sehat hukum juga memberikan informasi bahwa kepalanya dibungkus dengan pasir hitam oleh katakanlah Oknum. Dan itu belum pernah sebelumnya diungkapkan. baru pertama kali di sini. Tapi dengan perlakuan yang menurut saya sedemikian negatif itu, mari kita kenang kembali. Dua kata yang diucapkan, memaafkan dan mengikhlaskan. Indonesia beruntung punya warga negara. Kendati demikian, kita tetap harus mengingat-ingat kembali butir nomor 8 dalam putusan hakim pra-peradilan. Yang bunyinya adalah memulihkan harkat, martabat, kehormatan, kedudukan, dan seterusnya pada diri Pegi Setiawan. Oleh karena itu, kita semua punya kewajiban untuk berpikir keras dan bekerja ikhlas untuk memulihkan martabat orang ini. Dua kali loh upaya usaha Bang Reza untuk memulihkan martabat Pegi Setiawan. Ya karena saat ini memang ceritain sedikit aja ya. Yang mau penasaran meluncur ke full ya. Itu ada momen Pegi ditanyain oleh Bang Aiman. Alah, langsung play aja lah. Meluncur. Minyo. Yes. Langsung play aja saat Bang Aiman nanya. Pegi jelasin, tapi nggak mau ngebahas, tapi sudah ngeikhlasin. Malah Bang Aiman yang nggak terima. Play. Saya mendengar ada sedikit kekerasan, betul sedikit yang diterima oleh Pegi. Sedikit, benar. Berupa apa boleh saya tahu? Benar, sedikit itu waktu pertama. Pertama itu oleh siapa? Dimana? Itu saya. Saya tidak mau ngebahas itu karena saya sudah sudah melupakan diikhlaskan itu. Karena menurut saya itu hal kewajar. Tidak wajar Pegi. Tidak boleh itu kemudian diikhlaskan. Pegi harus cerita apa yang dilakukan pada waktu itu. Ada sedikit pemukulan. Ada sedikit pemukulan. Tapi saat ini ya tidak? Iya, saya tahu bahwa Pegi tidak dendam, tapi tentu ini harus jadi pembahasan. Pemukulan pada saat apa? Pegi tidak berkhawatir. Pada saat waktu penyidikan. Pada saat penyidikan. Artinya di kantor polisi? Siap. Iya, benar. Di kantor penyidik itu. Iya, di kantor polisi. Di kantor penyidik maksudnya di kantor polisi, kan? Iya. Berupa apa pemukulannya? Berupa pemukulan saja di sini. Satu kali. Kenapa Pegi dipukul? Dua kali. Kenapa Pegi waktu itu dipukul? Apakah Pegi dirasakan waktu itu tidak jujur oleh mereka atau seperti apa? Kalau begitu, udah tahu. Saya tidak bisa menilai. Karena saya kan tidak fokus buat itu. Oke. Dua kali di bagian kepala. Seperti ditinju. Dua kali ya. Sempat ada bekas waktu itu? Ada. Saya pernah ngasih ke Taisa Hukum itu. Bung Tony, Anda bisa jelaskan sedikit? Ada keberatan untuk menjelaskan itu? Iya. Memang saya tanya juga. Pegi pernah menyampaikan hal itu. Dipukul kemudian ditutup kepalanya pakai plastik kresek ya. Pernah. Gelap? Plastik gelap? Iya. Oke. Dan sempat nafas susah ya. Tapi sebentar kan ya. Tapi pada akhirnya kami bersama penasihat hukum memang ya sudah. Karena Peginya juga sudah dengar sendiri kan. Mengikhlaskan. Tidak apa-apa. Pada intinya sekarang Pegi bebas ini kan sudah bersyukur. Jadi sudah tidak memikirkan hal-hal itu lagi. Bung Iman. Bung Iman. Jadi walaupun ada memang benar ya. Tapi Pegi dan tim kuasa hukum ini sepakat sudah tidak mempersoalkan lagi secara hukum terhadap penyidik. Tidak heran sih kalau misalnya tadi Bang Reza bilangnya betapa besar hatinya Pegi gitu kan. Ya tim kuasa hukum bisa apa kalau misalkan kliennya. Tidak usah ikhlasin aja. Yaudah ini juga aku nih ya. Menurutku ya. Kemungkinan kan dikasih kesempatan untuk menuntut ganti rugi. Uang atau serah dalam nomin lain yang tidak dibatas. Kemungkinan keluarga Pegi enggak akan menuntut itu. Paling menuntut memulihkannya yang entah pres-konpres atau kayak gimana. Tapi kemungkinan kalau tuntut ganti rugi segala macamnya kayaknya enggak gitu. Ya ini aja kan dia bilang dari awal udah tahu tim kuasa hukumnya. Bu Yanti ngeliat kan udah ada gitu kan. Cuman enggak pernah di up-up. Iya. Ya karena pesenannya gitu. Enggak yaudah enggak apa-apa udah dikelasin. Yang penting fokuskan masalah ini juga. Aduh respect aja pengacara kampung yang tidak kampungan. Aduh timnya suka banget aku. Iya dan dari sisi Pegi-nya pun juga enggak muluk-muluk. Cuman minta udah dia bebas. Nama baik dia pulih mungkin gitu kali ya. Dia bisa nguli lagi kan ngomongnya gitu. Kita kasih ke next aja deh. Cus. Ninyo. Yes. Selain Pak Susno. Kalau enggak salah ya seinget aku ya. Mohon maaf kalau salah ya Pak Susno yang sudah menyampaikan sebagai Purna Wirawan Polri gitu. Cuman minta maaf gitu kepada Pegi. Ini juga ada Bapak Anton Charlian yang dapat banyak respect dari netizen di komen ya. Di repost sama Brady 007 Prabu. Ada caption. Bapak Anton Charlian mantan Polda Jabar atau Kapolda Jabar minta maaf kepada keluarga Pegi Setiawan. Ini kalau ini dapat banyak respect dari netizen. Play. Poinnya bahwa harus juga menghentikan penyidikan kepada PS Pegi Setiawan. Otomatis. Polri disini harus mencari tersangka lain selain Pegi Setiawan. Saya pun juga sebagai ya salah satu senior penyidik. Sangat sedih kecewa malu dengan kejadian ini. Tapi ini harus dijadikan satu pembelajaran yang sangat berharga. Dan dalam kesempatan ini pun juga dengan hati yang tulus. Saya atas nama Polri dan penyidik mohon maaf kepada keluarga Pegi Setiawan. Karena apapun juga Polri juga manusia pasti ada kesalahan. Namun untuk tindakan selanjutnya ini, ini ada dua versi. Kalau kita lihat peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016. Kalau tidak dihentikan penyidikannya, maka walaupun sudah dikabulkan bahwa yang bersangkutan itu bukan tersangka, penyidik masih bisa menetapkan sebagai tersangka kepada Pegi Setiawan. Tapi karena ini harus dihentikan penyidikan, otomatis harus diperiksa juga. Yaitu Pegi Setiawan, Pegi Setiawan, dan yang lain. Dan kedua, harus diperiksa juga kesaksian yang enam orang. Karena mohon maaf, Polri pun juga menetapkan Pegi Perong sebagai Pegi Setiawan itu atas dasar keterangan saksi. Di mana keterangan saksi di sini ada enam orang yang menyatakan bahwa Pegi Perong itu, Pegi Setiawan dari mulai Sudirman, Supriyanto, kemudian Galang, Singgi, Nilam, termasuk Aeb. Itu ada enam orang. Nah ini harus diperdalam. Karena apabila keterangan saksi ini salah, akan menyesatkan juga kepolisian. Tuh, itu yang dibaca ini ya Galang, Sindi, Nilam, Aeb, Sudirman yang pada saat pra-peradilan. Tapi respect ya, walaupun diwakili oleh polisi yang sudah pensiun gitu, ibarat seenggaknya udah ada gitu dari Pak Susno, Pak Anton, Charlian gitu, permintaan maaf. Bahkan ini kita kelasnya meluncur. Cus. Ninyo, bahkan saat ada momen kesempatan untuk conference call langsung dengan Peginya, Pak Anton juga gak lupa ngucapin lagi permintaan maaf, selamat, udah bebas. Dan yang bikin salvok adalah reaksi dari Peginya, nanti dengerin baik-baik, Ciki, Ciki, Waw, Waw. Play. Nah dengan kejadian ini, ini merupakan satu pembelajaran yang sangat berharga. Dan saya juga ucapkan selamat juga kepada Kang Peggy, Bu Yanti, Pak Woto Hasibuan yang sudah berjuang. Luar biasa, ya saya sebetulnya sedih dan kecewa karena saya mantan penyidik gitu kan. Mantan penyidik, makanya di sini walaupun saya mantan, saya meminta maaf kepada keluarga. Terima kasih banyak Pak, semoga saya bisa salam berkeluarga Pak. Gak tau mohon maaf untuk people. Menjak Peggy bebas, terus prekonferensi. Aku selalu lucu ngeliat Peggy itu ngomong, karena cepet. Terus kayak tadi aja, dia terima kasih banyak Pak, semoga ya salam buat keluarga. Semoga apa belum meres, sebenarnya Peggy. Tapi lucu buat aku, lucu cepet banget ngomong ya nih. Ya saya sebetulnya sedih dan kecewa karena saya mantan penyidik gitu kan. Mantan penyidik, makanya di sini walaupun saya mantan, saya meminta maaf kepada keluarga. Terima kasih banyak Pak, semoga. Ya saya sebetulnya salam buat keluarga Pak. Salam buat keluarga Pak. Tentu sih, politik. Udah lah Peggy sama Iblon jadi konten kreator aja lah. Komedian pasti pecah banget berdua tuh. Ya mungkin dia grogi, terus dia mau ngomong apa juga. Kayak semoga, aduh semoga apa ya. Ya salam buat keluarga. Iya, tapi ya respect Peggy, mantap. Aku mikirnya nih, nyawa ini kan dilahasnya. Aku mikirnya kalau misalkan nanti pekanya dikabulkan, yang di dalam lepas semuanya fix. Ini mah semesta. Maka si Peggy buat ngebebasin yang di dalam. Respect Peggy, mantap. Sekarang nanti mungkin seminggu ke depan bakal santu people bakal banyak ngeliat Peggy diundang di acara-acara TV gitu kan. Karena sekarang kondisinya sudah di Jakarta. Karena tadi waktu di wawancara yang pada saat ditanyain mau ngelaporin naif itu pasti sudah di Jakarta gitu ya. Ya inilah santu people, netizen. Mohon maaf ya, tadi ada 5 tugas. Mohon maaf. Semoga nggak capek. Semoga masih ada stamina-nya. Yuk kita bareng-bareng bantuin kawal. Ya, apalagi ini urgent banget yang tadi aku bilang. Ada upaya pelaporan. Bapak Hakim. Pada, ya untuk Bapak Hakim Pak Eman Sulaiman ya. Sampai menunggu lanjutan lain lagi, nyawa. Kita mau lanjut ke setting to SuperTanks. Mulanjut. Jus. Nyawa. Yes. Seperti yang kita kali ini ada 2. 2. Yang pertama kita buka dari. Sani Nata. Sudah kuduga si Polda nggak akan tinggal diam dengan putusan Hakim. Si Polda harus punya kambing hitam biar mereka bisa tersenyum lebar. Hashtag bubarkan. Oh my, oh my, oh my, oh my. Tapi clear ya, SP3 udah keluar ya. Terus putusan butir nomor 5 juga itu yang memperkuat. Tadi udah jelaskan juga ya. Makanya akhirnya ada beberapa tim kuasa hukum yang mau atau berupaya untuk melaporkan Bapak Hakim ya yang meluarkan putusan tersebut ya. Bisa kita lihat komenternya 20 ya. Hmm, iya. Nih bisa kita baca langsung aja. Tuh, monggo dibaca. Next ya kita bergeser ke... Tanpa nama. Ya, respect sama Pak Reza, Pak Susno, Pak Hakim Eman, Sulaiman, dan juga semua PH yang sudah mati-matian membela Pegi tanpa Pamri. Sehat-sehat orang baik. Babio, babio. Apa susahnya mengakui kesalahan bersikap-sikap sudah diwakili oleh Pak Anton dan Pak Susno ya. Tadi permintaan maafnya. Lastnya Aaron, makasih lahan komen ya. Mantap penutup Bang Reza Indagiri. Memulihkan harkat dan makhluk-makhluknya juga diberi bersama Pegi. Jangan lupa, barang yang disita ya begitu. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santy People yang lain untuk berkomen-komen. Bertisam-tisam bersilat Rami dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton lanjut yang komen seperti biasa aja. Oh man, abu yang bobo, pak kudil yang masih ngantuk tapi pengen keluar jadinya dua tapi bakom. Ciao, ciao. Ciao, ciao.